Wow, lihat, kami benar-benar melihat setan, hahaha. Longchen hendak menyapa mereka, tetapi pihak lain berbicara lebih dulu, dengan ejekan dingin. Terus terang, beternak setan tidak berbeda dengan beternak sapi dan babi. Dengan kata lain, klan Kai yang kuat telah direduksi hingga mereka hanya bisa meneruskan benih, yang sungguh menyedihkan. Wow, kamu benar-benar kembali hidup hari ini. Kamu harus bekerja keras lain kali dan mencoba membunuh mereka semua di medan perang. Tentu saja, Longchen tidak mentolerir mereka dan langsung mengejek mereka. Ada ratusan iblis yang kuat dalam kelompok ini, dan kekuatan mereka rata-rata. Jika mereka bertemu Luo Yan Feng dan lainnya, pada dasarnya mereka akan membunuh mereka satu per satu. Melihat mereka semua terluka dan berlumuran darah, mereka pasti melarikan diri setelah bertemu dengan murid klan darah umu. Menurut aturan klan iblis, jika kurang dari setengah jumlah orang yang terbunuh dalam pertempuran melarikan diri, semuanya akan dieksekusi. Bahkan sekelompok murid iblis yang melarikan diri kembali berani menertawakan Ying Wu Dao, yang menunjukkan betapa rendahnya status Ying Wu Dao di klan iblis. Saya harus mengatakan bahwa orang ini Ying Wu Dao tidak hanya kuat, tetapi daya tahannya bahkan lebih menakutkan. Bagaimanapun, jika itu adalah Longchen, dia mungkin tidak akan mampu menanggungnya selama sehari. Hahaha, apa ada hubungannya denganmu apakah kita bertarung sampai mati atau tidak? Anda bahkan tidak memenuhi syarat untuk mati di medan perang. Klan iblis yang kuat mencibir. Katakan itu lagi. Longchen memutar matanya, bagaimana bisa baik-baik saja. Jika kamu mati, aku harus bekerja keras mencari ibumu untuk menabur benih. Bagaimana kita bisa memotong garis keturunan klan iblis kita? Anda. Pria klan iblis yang kuat itu sangat marah dan mengulurkan tangan untuk menahan senjata di pinggangnya, seolah dia ingin membacok orang itu sampai mati. Tindakannya awalnya dimaksudkan untuk menakut-nakuti orang, tetapi iblis kuat di sebelahnya justru melangkah maju untuk menahannya. Seseorang menyarankan. Lupakan saja, biarkan dia memanfaatkan mulutnya. Lagi pula, dia punya beberapa selir, dan kita tidak boleh menyinggung perasaannya. Pria kuat yang dimarahi itu mengertakkan gigi dan menunjuk ke arah Longchen. Yingu Dao, tidak peduli berapa banyak orang yang mendukungmu, di mata semua orang, kamu hanyalah seekor anjing, hanya seekor anjing yang hanya bisa diternakan. Yingu Dao adalah seekor anjing. Kalian semua kurang lebih memiliki darah klan kai di tubuh kalian, jadi kalian semua bajingan. Longchen berkata dengan nada menghina. Longchen tidak mengaku sebagai, aku, tetapi menggunakan Yingu Dao, tetapi kelompok orang ini tidak menangkap petunjuk dalam kemarahan mereka. Mereka memandang Longchen satu per satu, sepertinya mereka ingin menggigit Longchen menjadi beberapa bagian. Penampilan. Jangan bersuara. Jika kalah, Anda tetap berhak bersikap sombong. Apakah wajahmu yang paling buruk? Kerumunan itu berisik saat mereka berjalan, dan akhirnya sampai di gerbang kota besar, di mana seorang lelaki tua klan iblis berteriak dengan marah. Hah! Yingu Dao, siapa yang mengizinkanmu meninggalkan kota? Ketika lelaki tua itu melihat Yingu Dao, ekspresinya segera berubah, dan dia menunjuk ke arah Yingu Dao dan meraung. Melihat lelaki tua itu mengincar Longchen, anggota klan iblis yang kuat segera bersuka cita atas kemalangannya. Longchen berkata dengan jujur, sebagai anggota klan iblis, saya juga ingin berkontribusi pada klan iblis, dan saya juga ingin berperang untuk membunuh musuh. Ekspresi Longchen segera membuat lelaki tua itu marah, kamu lemah seperti ayam, dan kamu masih berperang untuk membunuh musuh. Hahaha! Iblis kuat yang pernah berdebat dengan Longchen sebelumnya tertawa terbahak-bahak. Longchen berkata dengan marah, bukan tempatku berperang untuk membunuh musuh, dan kamu tidak akan memberiku keuntungan apapun. Apa yang kamu mau dari aku? Orang tua itu berkata sambil mencibir, kembalilah dan jaga majikanmu, dan layani mereka dengan baik. Jika Anda benar-benar bisa melahirkan satu setengah anak laki-laki, mereka akan memberi Anda beberapa keuntungan. Petik 2. Anda. Longchen sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar, tetapi lelaki tua itu mendengus dan menyuruhnya untuk segera kembali. Jika dia berani menyelinap ke luar kota, dia akan langsung dikurung. Jelas sekali, dia juga sangat takut dengan nyonya Ying Wu Dao. Lagi pula, anak laki-laki ini terkenal karena kehidupannya yang baik, dan ada beberapa monster wanita kuat yang semuanya menyukainya. Pemimpin masa depan klan Iblis kemungkinan besar akan lahir di antara mereka. Meskipun dia meremehkan Ying Wu Dao, dia tidak berani menyinggung perasaannya secara berlebihan. Jika suatu saat dia meniup angin bantal dan melukainya, Anda harus memakai sepatu kecil. Jadi meskipun di permukaan dia sangat meremehkan Long Chen, pada akhirnya dia tidak menyelidiki kesalahannya karena meninggalkan kota secara pribadi. Dalam kata-kata umat manusia, kalian harus menjaga garis dalam hidup kalian agar kalian dapat bertemu satu sama lain di masa depan. Wajah Long Chen suram, tapi dia tersenyum di dalam. Sesederhana itu, menyelinap sepertinya lebih mudah dari yang diharapkan. Setelah Long Chen memasuki kota, lelaki tua itu segera memanggil beberapa kroninya dan memarahi mereka dengan keras. Orang-orang dari klan Kai sama sekali tidak diperbolehkan meninggalkan kota. Untungnya, Ying Wu Dao kembali sendiri, jika tidak, tidak ada yang bisa lepas dari tanggung jawab ini jika mereka dilacak oleh atasan. Ini adalah alasan lain mengapa dia tidak meminta pertanggung jawaban orang, karena jika mereka dimintai pertanggung jawaban, itu semua menjadi tanggung jawab mereka. Lelaki tua itu mengutuk semua orang selama setengah jam, dan ludahnya hampir membuat anak buahnya basah kuyuk hingga mereka basah kuyuk ke dalam air. Dan dengan tegas menyuruh mereka untuk optimis terhadap masyarakat klan Kai. Jika hal ini terjadi lagi, tidak ada yang akan selamat. Ketika lelaki tua iblis itu memarahi anak buahnya, Long Chen sudah memasuki kota dengan suasana hati yang gembira. Yang disebut kota hanyalah suku yang relatif besar gelombang tidak banyak bangunan sama sekali, dan tanahnya mulai runtuh. Menurut peta yang diberikan Ying Wu Dao kepadanya, pusat kota adalah pintu masuk sarang iblis. Masuk ke sini, Long Chen tidak memiliki tekanan apapun, karena menurut apa yang dikatakan Ying Wu Dao, kecuali beberapa tempat khusus, dengan identitasnya, ia dapat bepergian tanpa hambatan. Hah! Saat dia berjalan, dengusan dingin tiba-tiba datang darinya, dan dia melihat seorang pria tampan di seberangnya menatapnya dengan dingin, dan pria itu sedang memegang lengan seorang wanita. Long Chen memandang pria itu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Seperti Ying Wu Dao, pria ini juga anggota klan Kai. Wanita yang dipegangnya membuat Long Chen bergidik. Dia memiliki wajah hijau, taring, lubang hidung melebar, dan bibir merah besar yang hampir menutupi sebagian besar wajahnya. Dia telah melihat banyak yang jelek, tapi dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Menjalani kehidupan yang buruk seperti katak yang berubah menjadi roh. Namun wanita ini agak jelek, namun auranya sangat kuat, hampir sama dengan iblis kuat yang menjaga medan perang sendirian. Mungkin, hanya pria kuat di level itu yang memenuhi syarat untuk menikmati keindahan klan Kai. Ketika pria itu melihat Long Chen, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan kasih sayang. Matanya dipenuhi rasa cemburu dan jijik. Penampilannya seperti anjing ganas yang memamerkan giginya, yang membuat Long Chen mengerutkan kening. Pantas saja Ying Gu Dao ingin menghancurkan seluruh klan iblis. Selain Ying Gu Dao, saya khawatir semua klan Kai telah dilatih menjadi anjing. Mustahil. Saat ini, sebuah suara datang. Melihat suaranya, Long Chen melihat seorang wanita parubaya. Begitu wanita parubaya itu muncul, wanita dan pria dari klan Kai tiba-tiba merasakan sedikit kepanikan di mata mereka dan melarikan diri. 782 Yang mengejutkan Long Chen adalah bahwa ini adalah iblis tingkat Dewa Kaisar yang kuat. Wanita ini terlihat berusia empat puluhan, namun usia sebenarnya mungkin ratusan atau bahkan ribuan kali lebih tua dari penampilannya. Waktu Wanita parubaya ini terlahir dengan satu tanduk, dan wajahnya tidak tampan atau jelek, namun dibandingkan dengan wanita sebelumnya, dia secantik perih. Begitu wanita itu muncul, pria dan wanita itu segera pergi. Melihat wanita itu memandangnya dari atas ke bawah, jantung Long Chen berdetak kencang, mungkin dia telah mengungkapkan beberapa kekurangannya. Ikuti aku. Wanita parubaya itu mengulurkan tangannya untuk menarik Long Chen. Long Chen secara naluriah mengecilkan tangannya. Wanita parubaya itu tertegun sejenak, lalu tersenyum dan berkata, Apa yang Anda takutkan? Ini bukan pertama kalinya. Lagi pula, sahabatmu semuanya sedang mundur. Ya Tuhan. Apakah ada 10 ribu konsep di hati Long Chen? Bersiul, ini adalah pertama kalinya Long Chen begitu bersimpati pada pertemuan Udao. Berapa banyak orang yang harus dia layani? Tepat ketika dia tertegun, wanita parubaya itu meraih tangan Long Chen lagi. Pada saat itu, wajahnya penuh dengan keterkejutan. Wah, energinya melimpah sekali, apakah sisa makanan hampir meluap? Long Chen. Dia bisa menutupi auranya sendiri dengan aura Udao, tapi dia tidak bisa menyembunyikan kekuatan ki dan darahnya. Wanita parubaya itu langsung merasakan ki dan darah Long Chen, yang seperti lautan luas. Dia tidak meragukan identitas Long Chen, dan mengira itu karena, kemalasan yang begitu lama sehingga energi dan darahnya menjadi penuh. Ditarik oleh wanita parubaya, kulit kepala Long Chen hampir meledak. Dia tidak bisa melarikan diri meskipun dia menginginkannya. Long Chen diseret oleh wanita parubaya itu. Kepalanya berdebar kencang, berusaha mencari cara untuk melarikan diri, tetapi wanita ini sepertinya memiliki status yang tinggi di sini. Semua orang ketakutan setengah mati saat melihatnya. Menjauh. Sial, apakah kamu masih bisa melahirkan di usia setua itu? Apa yang kamu lakukan dengan anak ini? Long Chen mengutup dalam hatinya, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Tepat ketika Long Chen merasa cemas, seorang lelaki tua datang ke arahnya dari depan. Ketika dia melihat lelaki tua itu, jantung Long Chen berdetak kencang. Orang tua ini memiliki aura iblis yang luar biasa dan tekanan yang kuat. Dia ternyata adalah kaisar dewa tingkat menengah yang kuat. Wajah lelaki tua itu dingin dan berwibawa. Ketika dia melihat wanita parubaya dan Long Chen, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan berkata, Yumo, jam berapa sekarang? Anda masih memikirkan hal-hal yang tidak berguna ini? Pemilik sarang telah memanggil kita ke pertemuan. Ah, kenapa aku tidak tahu? Wanita parubaya itu terkejut. Aku baru saja memberitahumu, cepat pergi. Orang tua itu segera pergi setelah mengatakan itu, bahkan tanpa melihat ke arah Long Chen dari awal hingga akhir. Wanita parubaya itu memandang Long Chen dengan keraguan di wajahnya, seolah sedang memikirkan sesuatu. Nima, kamu tidak ingin melakukan kuiki, kan? Jantung Long Chen berdetak kencang. Akhirnya, wanita itu mengertakkan gigi, mengeluarkan papan nama dari pinggangnya dan menjejalkannya ke tangan Long Chen, dengan ekspresi mengancam di wajahnya. Ambil papan namaku dan tunggu aku di guaku. Jika saya tidak dapat melihat Anda ketika saya kembali, saya akan mengungkapkan semua rahasia Anda kepada Anda. Petik 2 Setelah wanita itu selesai berbicara, dia berbalik dan pergi, meninggalkan Long Chen berdiri di sana sendirian, memegang papan nama. Bukankah ini terlalu berantakan? Long Chen menjadi gila. Tampaknya Ying Gu Dao memiliki sesuatu di tangan wanita ini, dan Ying Gu Dao sepertinya memanfaatkan wanita ini. Ini jelas merupakan dewa yang hebat. Long Chen memegang papan nama itu dan terdiam beberapa saat. Jelas bukan suatu kebetulan bahwa Ying Gu Dao melarikan diri dari sarang iblis tanpa ada yang menyadarinya. Ngomong-ngomong, papan nama. Long Chen tiba-tiba merasa gembira. Dia bertanya-tanya apakah papan nama ini dapat membantunya memasuki altar secara langsung. Cobalah. Long Chen mengertakkan gigi dan berjalan lurus ke depan. Menurut harapan Long Chen, para pemimpin tertinggi klan iblis sedang mengadakan pertemuan, dan dia memiliki papan nama lain di tangannya. Bukankah ini kesempatan yang diberikan Tuhan? Jangan dipikir-pikir, pertemuan tingkat tinggi klan iblis kali ini pasti tentang pertarungan melawan klan darah ungu. Untuk urusan sebesar itu pasti membutuhkan waktu tertentu untuk membicarakan suatu hasil atau rencana. Long Chen tidak terlalu peduli lagi. Tidak lama setelah berjalan ke depan, dia sampai di pusat kota. Di tengahnya, ada pintu masuk gua yang besar. Masuk dari pintu masuk gua adalah sarang klan iblis. Berbeda dengan iblis lainnya, iblis ini sepertinya lebih suka tinggal di bawah tanah. Setelah memasuki dunia bawah tanah, ini adalah dunia lain. Ini seperti gua semut besar dengan berbagai cabang di dalamnya. Jika tidak ada peta Ying Wu Dao, Long Chen bisa langsung berbalik. Sarangnya sangat besar, begitu pula lorong-lorongnya, dengan iblis-iblis kuat yang terus-menerus masuk dan keluar. Seperti yang dikatakan Ying Wu Dao, iblis di sini hanyalah gado-gado, dengan segala jenis makhluk dalam bentuk yang aneh. Namun, sebagian besar iblis laki-laki yang kuat memiliki ekspresi jijik di wajah mereka ketika mereka melihat Long Chen, dan beberapa bahkan mengejeknya. Ketika beberapa iblis wanita yang kuat melihat Long Chen, mata mereka berbinar, dan beberapa bahkan mencoba menarik mereka, tetapi Long Chen menghindarinya. Sial! Jangan biarkan orang ketiga mengetahui hal ini, jika tidak maka akan memalukan. Long Chen berpikir sendiri. Saat berjalan melalui lorong yang berkelok-kelok, meskipun dia menemui beberapa masalah kecil, karena Ying Wu Dao relatif terkenal di antara klan iblis, tidak ada yang benar-benar main-main, yang memungkinkan Long Chen melarikan diri dengan selamat. Dekat dengan inti. Ketika kami sampai di sini, tempat itu menjadi sepi. Setelah berjalan ke depan beberapa saat, tidak ada seorang pun di sekitar. Jelas sekali bahwa ini adalah area terlarang bagi para iblis gelombang Soversei.com gelombang dan orang biasa tidak bisa mendekatinya. Tiba-tiba, terjadi titik balik, dan sebuah gerbang muncul di hadapannya. Begitu Long Chen melihat gerbang, sebuah suara dingin datang. Altar adalah tempat yang kuat, dan siapapun yang melanggar akan mati. Setelah paksaan yang mengerikan, Long Chen langsung terkunci, dan Long Chen tidak bisa bergerak. Long Chen terkejut. Sebenarnya ada kaisar dewa tingkat menengah yang menakutkan yang menjaga tempat ini. Pada saat yang sama, Long Chen berpikir bahwa ketika dia menembus tempat ini dengan kesadaran spiritualnya hari itu, dia menyadari pemikiran spiritual yang menakutkan. Seharusnya orang ini. Long Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara. Dibandingkan dengan kaisar dewa biasa, perbedaan antara kaisar dewa mahkota ungu dan kaisar dewa biasa begitu besar sehingga tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Sebelum Long Chen memasuki alam Tianmei Xuan, dia bertemu dengan kaisar dewa yang kuat. Setelah masuk, dia mengetahui bahwa kaisar dewa dibagi menjadi kaisar dewa biasa dan kaisar dewa mahkota ungu. Kaisar dewa mahkota ungu biasa pada dasarnya adalah bajingan di depan kaisar dewa mahkota ungu kelas 1, tetapi kaisar dewa mahkota ungu tingkat menengah dapat menekannya hingga tidak bisa bergerak hanya dengan paksaannya. Inilah perbedaannya. Namun, menghadapi kunci kaisar dewa yang kuat, Long Chen berkata dengan tenang, saya memiliki papan nama Tuan Yumo. Saya di sini karena saya memiliki hal-hal penting. Mendengar apa yang Long Chen katakan, tekanannya sedikit meredah, dan Long Chen dengan cepat mengeluarkan papan nama Yumo. Begitu papan nama itu muncul, sebuah tangan besar yang kering terulur dari kehampaan dan meraih papan nama itu, lalu seorang lelaki tua berjubah abu-abu muncul. Lelaki tua berjubah abu-abu itu kurus seperti mayat kering, dan matanya sangat layu dan kuning sehingga dia terlihat sangat menakutkan. Nah, jika kamu berani berbohong padaku, kamu mencari kematian. Ketika lelaki tua berjubah abu-abu itu melihat papan nama di tangannya, ekspresinya berubah, dan tekanan mengerikan datang ke dirinya seperti kekuatan yang luar biasa. 5.783 Menghadapi kemarahan lelaki tua iblis itu, Long Chen tidak panik sama sekali. Menghadapi cakar tajam lelaki tua itu, Long Chen bahkan tidak berkedip. Berdengung. Benar saja, cakar tajam lelaki tua itu berhenti tepat sebelum menyentuh dahi Long Chen. Hantu tua, kamu ingin menipuku. Long Chen mencibir dalam hatinya. Jika itu orang lain, dia pasti akan ketakutan setengah mati karena niat jahatnya. Tapi Long Chen bisa merasakan bahwa dia adalah pembunuh tetapi tidak membunuh. Terus terang, dia hanya mencoba menakut-nakuti orang. Bagaimana Long Chen bisa tertipu? Orang tua itu melihat Long Chen menatapnya tanpa ekspresi, dan ekspresi keheranan muncul di matanya. Dia awalnya ingin menguji Long Chen untuk melihat apakah dia melakukan hal yang tidak baik. Tetapi bahkan jika Long Chen tidak memiliki hantu di hatinya, dia seharusnya tidak bertindak begitu tenang ketika menghadapi penindasan kematian. Nak, katakan sejujurnya, apa yang terjadi dengan papan nama ini? Ini adalah papan nama kehidupan, bukan papan nama token. Bagaimana Yumo bisa memberikan papan nama itu padamu? Dan mengapa dia membiarkanmu datang ke sini? Orang tua iblis itu berteriak dengan tajam. Long Chen tiba-tiba menyadari ada yang tidak beres di sini. Papan nama kenang-kenangan disamakan dengan tulisan tangan, dan papan nama kehidupan adalah sesuatu yang setiap orang simpan dekat dengan tubuhnya dan tidak akan mudah terekspos. Menghadapi pertanyaan lelaki tua itu, Long Chen masih tidak panik dan berkata dengan tenang. Kamu harus bertanya pada guru Yumo tentang ini. Dia memerintahkanku untuk datang ke sini. Dia berkata bahwa kamu akan mengerti apa yang dia maksud setelah kamu melihat papan nama itu. Long Chen langsung melontarkan pertanyaan itu kepada lelaki tua iblis itu. Orang tua iblis itu tertegun, dan kemudian memandang Long Chen dari atas ke bawah untuk waktu yang lama, dan tiba-tiba ekspresi pemahaman muncul di matanya. Dia ingin menggunakan esensi dan darah kayimu. Ketika dia baru saja mengatakan ini, dia segera tutup mulut, dengan sedikit keraguan di matanya, lalu berkata dengan dingin. Dia jelas-jelas curang, kenapa aku harus membiarkanmu masuk dan menjaga rakyatnya? Kalian dianggap mampu. Yang tua dan yang muda akan melayani Anda bersama. Kembalilah dan beritahu Yumo bahwa jalan ini tidak akan berfungsi di tempatku. Petik 2 Mendengar ini, Long Chen mengerti bahwa lelaki tua itu salah mengira bahwa Long Chen memasuki altar untuk diam-diam mentransfusikan esensi dan darah kayi ke salah satu dari mereka. Orang itu adalah keturunan Yumo, dan semua orang mundur ke altar untuk menyerap esensi darah ungu. Dari nada bicara lelaki tua itu, Ying Udao juga berselingkuh dengan keturunan Yumo, sehingga Yumo menggunakan kekuatannya untuk menciptakan peluang kecil bagi keturunannya. Jika saat ini, Ying Udao menyuntikkan esensi darah dan darahnya ke keturunan Yumo, dengan bantuan altar, itu akan cepat diserap, dan kekuatan magis kelahiran klan kayi bahkan mungkin terbangun. Terlebih lagi, mutasi mungkin saja terjadi. Faktanya, Long Chen tidak mengatakan apa-apa, menyerahkan segalanya kepada orang tua itu untuk dipikirkan. Sekarang setelah dia mendengar cibiran lelaki tua itu, Long Chen tahu bahwa setidaknya lelaki tua itu tidak lagi meragukan identitasnya. Jika dia melakukan serangan diam-diam saat ini dan menusuk tubuhnya dengan belati bermuatan, Long Chen mengancamnya saat itu. Long Chen tidak percaya bahwa dia akan memilih untuk mati bersamanya. Selain itu, dia memiliki hubungan dengan Yumo. Orang tua ini pasti akan membalas dendam pada Yumo dan tidak akan pernah mati bersamanya, seorang suci surgawi kecil. Memikirkan hal ini, Long Chen tersenyum. Ketika dia tersenyum, wajah lelaki tua itu tiba-tiba menjadi gelap, mengira Long Chen sedang menertawakannya. Dia akan marah, tapi Long Chen berkata, Kata-katamu sesuai dengan apa yang diharapkan nih. Yumo, dia mengatakan bahwa selama Anda melewati pintu yang nyaman, dia akan menyetujui semua persyaratan Anda. Ingat, ini adalah segalanya. Long Chen hanya membuat omong kosong, dan belati itu diam-diam muncul di lengan bajunya, tetapi lelaki tua itu tertarik dengan kata-kata Long Chen dan tidak memperhatikan gerakannya sama sekali. Oke, kalau begitu, kenapa kamu begitu dekat denganku? Menjauhlah. Orang tua itu tiba-tiba berkata sambil berpikir. Namun, ketika dia melihat Long Chen tidak lebih dari tiga kaki darinya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dengan marah. Awalnya, Long Chen diam-diam mengumpulkan kekuatan dan hendak mengambil tindakan, tetapi kata-kata lelaki tua itu hampir membuatnya merindukan pinggang Long Chen. Nima, apakah ini baik-baik saja? Long Chen tidak pernah menyangka lelaki tua itu akan setuju. Sepertinya lelaki tua itu juga menginginkan sesuatu dari Yumo, jadi dia setuju. Long Chen mundur selangkah dan berkata sambil tersenyum, bukankah ini karena aku terbiasa berhubungan dekat dengan Master Yumo. Itu adalah kesalahpahaman. Orang tua itu merasa merinding ketika mendengarnya, dan berkata dengan marah, tutup mulutmu yang bau, jangan main-main denganku, kamu hanya punya satu batang dupa, segera keluar setelah menyelesaikan pekerjaanmu. Tiba-tiba lelaki tua itu teringat sesuatu lagi dan berkata, bersumpahlah dengan jiwa iblismu bahwa kamu tidak akan pernah menceritakan masalah ini kepada siapapun. Jiwa iblis bersumpah, bagaimana saya bisa mengetahui trik ini? Tapi ini tidak mengganggu Long Chen, yang berkata dengan tenang. Apakah kamu berpikir ini mungkin? Tidak menyebutkannya kepada siapapun. Bagaimana dengan Tuan Yumo? Juga? Dengan papan nama kelahiran Lord Yumo di sini, sumpah berdarah macam apa yang perlu kamu buat? Ketika lelaki tua itu mendengar ini, dia sepertinya menganggap itu masuk akal. Dia merenung sejenak dan menekankan tangannya yang besar ke pintu batu. Tanda di pintu batu mengalir dan membentuk pusaran. Cepatlah, ingat, kamu hanya punya satu batang dupa. Sebelum Long Chen bisa berjalan mendekat, lelaki tua itu meraih bahu Long Chen dan melemparkannya ke pusaran air. Panggilan. Ruang di depan mata Long Chen terdistorsi, dan orang-orang muncul di altar. Altar ini persis seperti altar yang Long Chen lihat ketika dia menggunakan kesadaran spiritualnya untuk pergi ke hulu terakhir kali. Namun yang berbeda dengan sebelumnya adalah awalnya hanya ada beberapa lusin kantong mirip kantong empedu di atas altar, namun kini jumlahnya ribuan. Awalnya ada satu yang terbesar di tengah, tapi sekarang tampaknya lusinan yang di tengah semuanya berukuran sama. Kantong lainnya berukuran sedikit lebih kecil dan seharusnya ditambahkan nanti. Seharusnya klan iblis melihat bahwa ada begitu banyak orang di klan Dara Ungu dan klan Dara Ungu memiliki kekuatan yang cukup, jadi mereka menambahkan beberapa jenius klan iblis yang kuat. Kelompok terbesar di atas altar juga merupakan kelompok paling awal, dan seharusnya menjadi yang terkuat di antara para iblis. Setelah memasuki altar gelombang Long Chen menemukan bahwa kesadaran lelaki tua itu telah terkunci padanya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh secara diam-diam. Tasnya banyak sekali, bagaimana dia bisa tahu yang mana keturunan Yumo? Yang ketujuh dari tengah ke kanan, cepatlah. Untungnya, pada saat ini, lelaki tua itu berbicara, karena semua orang jenius terbungkus dalam tas, dan karena dia memiliki daftar posisi di tangannya, dialah satu-satunya yang dapat menemukan posisi mereka. Wajar jika Long Chen tidak dapat menemukannya. Jika Long Chen-Chen menemukan semuanya sekaligus, dan saat itulah dia menjadi curiga. Di bawah bimbingan lelaki tua itu, Long Chen dengan cepat menemukan tas itu, dan kemudian berpura-pura meletakkan tangannya di atasnya, sambil menstimulasi aura papan nama Ying Udao. Setidaknya dari luar, terlihat seperti itu. Benda. Pada saat ini, Long Chen menemukan bahwa kesadaran lelaki tua itu telah menghilang. Jelas, dia hanya ingin mengirim Long Chen masuk, dan dia tidak peduli dengan sisanya. Adapun keberhasilan atau kegagalan Long Chen, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Wow, darahnya kaya sekali. Tepat ketika Long Chen ingin melihat baik-baik struktur altar, suara terkejut dan seraka Dragonborn Evil Moon terdengar di telinganya. 5784 Cie Yue, apakah kamu sudah bangun? Long Chen sedikit terkejut dan mengatakan bahwa dalam pertempuran terakhir di Tianmai Suanjing, Long Chen membunuh musuh kuat yang tak terhitung jumlahnya, dan bulan jahat tulang naga menyerap jiwa darah yang tak ada habisnya. Ini memberitahu Long Chen bahwa mungkin ada terobosan lain. Untuk memungkinkan bulan jahat tulang naga menerobos dengan ketenangan pikiran, Long Chen berhenti mengganggunya, dan sekarang bulan jahat tulang naga telah terbangun secara otomatis. Memang benar kalau aku tertidur, ada yang memberiku bantal. Saya telah mundur selama periode ini dan menemukan bahwa kekuatan yang ada masih jauh dari cukup untuk saya terobosan. Kemudian Anda menemukan harta karun Feng Shui. Dragonborn Evil Moon berteriak penuh semangat. Dragonborn Evil Moon tampaknya telah sadar kembali sejak ia membuka segel pertama dan memasuki kondisi bulan memudar, dan kemudian mencoba membuka segel kedua. Karena untuk membuka segel kedua, ia perlu memahami segelnya sendiri. Oleh karena itu, setelah membuka segel untuk pertama kalinya, Dragonborn Evil Moon tidak bertarung berdampingan dengan Long Chen secara serius. Alasan utamanya adalah Long Chen sendiri cukup kuat dan bisa mengalahkan musuh tanpa terlalu banyak bantuan. Hal ini membuat Dragonborn Evil Moon sangat tidak senang. Ia suka diandalkan dan tidak menyukai perasaan diabaikan. Dalam hal ini, ia tidak akan memiliki rasa keberadaan. Sekarang Long Chen tidak hanya memiliki kuali kiankun, tetapi juga segel pembalik surga dan kuali monster bulan. Mereka pada dasarnya dapat berdiri sendiri, terutama segel pembalik surga darah jahat, yang bekerja sangat baik di Tianmai Suanjing, yang membuat tulang naga Sieyue sedikit tidak senang. Yang lain mungkin mengagumkan, tetapi mereka tidak bisa mencuri perhatiannya. Ia ingin menjadi bos, bukan peran pendukung, sehingga sangat ingin membuka segel kedua. Namun, selama masa pengasingan, ia menyentuh ambang segel kedua dan pada dasarnya menguasai metode tersebut, tetapi menemukan bahwa kekuatan yang dikumpulkannya bahkan tidak memenuhi syarat untuk mencobanya. Dragonborn Evil Moon sangat marah sehingga dia harus menyerah, tetapi begitu dia bangun, dia menemukan bahwa Long Chen sebenarnya ada di altar. Tanah harta karun Feng Shui. Apa maksudmu, Long Chen terkejut? Tak perlu ditanyakan, bukankah kamu selalu mengatakan bahwa pencuri tidak pergi dengan tangan kosong? Mereka datang dan mengambil semua yang mereka bisa, kata bulan jahat tulang naga sambil tersenyum. Tunggu, kamu belum mengetahui situasinya? Ini adalah sarang klan iblis, Long Chen buru-buru menggunakan kata-kata terpendek agar Dragonborn Evil Moon memahami situasinya saat ini. Aku pergi, apakah ini berbahaya? Bulan jahat tulang naga juga terkejut. Long Chen datang ke sarang klan iblis sendirian. Ada Kaisar Dewa Mahkota Ungu Jangka Menengah yang menjaga pintu. Saya tidak tahu apakah ada iblis lain di klan iblis. Berapa banyak keberadaan menakutkan pada tingkat ini yang akan hancur total jika ditemukan. Lalu apa yang kamu lakukan di sini? Bulan jahat tulang naga bertanya. Saya tidak tahu untuk apa saya di sini. Saya hanya datang ke sini untuk melihat-lihat dan melakukan apapun yang saya bisa. Kata Long Chen. Sebenarnya dia sedikit bingung. Dia tidak tahu apa yang bisa dia lakukan di sini, tapi Ying Wu Dao memberinya kesempatan seperti itu. Jika dia tidak datang, dia tidak akan bersedia melakukannya, jadi dia datang. Awalnya saya berencana meminta senior Kian Kun Ding untuk memodifikasi Rune pada artefak yang diisi daya, meninggalkan belati di sini sebelum keluar, dan menyetel pengatur waktu agar meledak secara otomatis setelah saya meninggalkan sarang iblis. Kata Long Chen. Ini adalah rencana yang dia impikan. Menurut Ying Wu Dao, setelah para iblis jenius di sini dibaptis dan diperkuat oleh altar, kekuatan mereka akan menjadi sangat menakutkan. Jika itu adalah Long Chen sendiri, dia tentu ingin melawan pria kuat seperti itu, tapi dia tidak bisa membahayakan seluruh klan darah ungu hanya demi daya saingnya sendiri. Jika kecerobohannya menyebabkan korban besar pada klan darah ungu, Long Chen akan merasa tidak nyaman. Dia tidak akan berani bercanda dengan kehidupan murid keluarga Luo. Tidak, itu sungguh sia-sia. Aku akan berbagi sesuatu denganmu. Kata bulan jahat tulang naga. Tepat setelah dia selesai berbicara, dunia berwarna merah darah muncul di benak Long Chen. Dunia perlahan menyusut, dan Long Chen menemukan bahwa itu ternyata adalah hati yang besar. Disinilah letak altarnya. Jantung Long Chen berdebar kencang. Altarnya ada di hati ini. Menurut ingatanku, itu pastilah jantung seorang troll. Ini adalah dunianya sendiri, dan tampaknya sangat terkenal di era kekacauan. Itu adalah artefak inkubasi, dan itu sendiri mengandung kekuatan darah yang tak ada habisnya. Tinggalkan aku di sini, sehingga kekuatan yang diserapnya dan kekuatannya sendiri akan menjadi milikku. Teriak bulan jahat tulang naga dengan penuh semangat. Long Chen tidak dapat membayangkan bahwa altar ini sebenarnya ada di dalam hati, dan hati dapat membentuk dunianya sendiri. Lantas seberapa kuatkah pemilik hati ini? Latar belakang klan iblis kekacauan sungguh menakjubkan. Tepat ketika Long Chen hendak berbicara, tiba-tiba ada gejolak aneh di pikiran Long Chen. Long Chen tercengang. Inilah kian kunding yang menggunakan kekuatan jiwa uniknya untuk berkomunikasi dengannya. Kamu harus berhati-hati, bulan jahat tulang naga memiliki asal-usul yang mengejutkan dan tidak dapat dipercaya sepenuhnya. Long Chen tercengang. Kian kunding menggunakan gelombang jiwa uniknya untuk berkomunikasi dengannya untuk menyembunyikannya dari bulan jahat tulang naga. Ini adalah pertama kalinya. Saat saya melihatnya pertama kali, saya tahu saya mengetahuinya, tetapi tidak ada informasi tentangnya di ingatan saya. Seolah-olah ada kekuatan takasat mata yang menghapus bagian ingatanku itu. Rata-rata. Jadi, saya selalu waspada terhadapnya. Jika Anda membiarkannya di sini sendirian, itu akan menyerap kekuatan jiwa darah dalam jumlah besar, dan kemungkinan besar akan lepas dari kendali Anda. Apakah kamu akan menjadi musuh atau teman di masa depan masih belum diketahui, jadi kamu harus memikirkannya baik-baik. Suara kian kunding memiliki cita rasa yang serius. Long Chen merasakan hawa dingin di hatinya. Kian kunding jarang memberitahunya sesuatu yang begitu serius, dan dia berbicara tentang bulan jahat tulang naga, yang memiliki hubungan paling dekat dengannya. Mengingat kedewasaan dan sifat bijaksana dari kian kunding, ia tidak akan mengucapkan banyak kata dengan mudah. Fakta bahwa ia mengatakannya dengan nada serius membuktikan bahwa ia harus mengatakannya. Atau kamu bisa meminta nasihat laolong, kata kian kunding. Terima kasih, senior, telah mengingatkan saya. Saya mengerti bahwa Anda melakukannya demi kebaikan saya sendiri, tetapi Dragonborn Evil Moon pernah bertarung bersama saya, berbagi hidup dan mati. Saya bersedia mempercayainya selamanya, kata Long Chen. Anda harus memikirkannya dengan cermat. Asal-usulnya mungkin di luar imajinasi Anda, dan mungkin terkait dengan pertempuran kehancuran di sembilan langit dan sepuluh bumi. Kian kunding berkata dengan sungguh-sungguh. Long Chen menjawab langsung tanpa berpikir, asal-usulnya tidak ada hubungannya dengan kugelombang soverse.com gelombang ia pernah mempercayakan hidupnya kepadaku, jadi aku bisa mempercayakan hidupku padanya. Karena Anda memilih untuk percaya, Anda tidak akan pernah meragukannya. Jika suatu hari dia mengkhianatiku, itu urusannya, dan aku tidak akan pernah mengkhianati siapapun. Petik 2 Jawaban Long Chen tegas dan tegas, lalu dia langsung memutuskan hubungan dengan kian kunding dan berkata kepada Dragonborn Evil Moon. Karena kamu sudah memutuskan, aku akan menggunakan aura Ying Wu Dao untuk mengirimmu ke tubuh orang ini. Auranya tidak banyak berpengaruh pada awalnya. Luangkan waktumu dan bunuh orang di dalam segera setelah masuk. Gunakan auranya untuk menutupi diri Anda dan jangan membeberkan rahasianya, jika tidak kita akan dikutuk. Petik 2 Jangan khawatir, bulan jahat tulang naga merespons. Long Chen mengangguk, energi iblis diaktifkan, cahaya ilahi warna-warni melonjak, dan kemudian bulan jahat tulang naga, yang menyusut seperti belati, langsung menembus tas. Tas itu tiba-tiba bergetar, lalu terdiam. Semuanya berjalan sangat lancar. Pria di dalam bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan, dan dibunuh oleh Dragonborn Evil Moon, yang juga mengontrol nafasnya dan berhasil menyembunyikannya. Memiliki. Sudah waktunya, keluar. Pada saat ini, lelaki tua iblis itu berteriak dengan dingin, dan sosok Long Chen langsung ditarik keluar. Di dalam altar, luka kecil di tas sembuh dengan cepat, dan semuanya berjalan lancar tanpa ada yang menyadarinya. Jika kuali penghancur Kiankun ini berani menjelek-jelekanku, aku akan menunggumu dan cepat atau lambat aku akan memotongmu lagi. Hah, tunggu, kenapa kamu mengucapkan selamat tinggal? Apakah aku meledakkannya? Petik 2 Tulang naga Xie Yue di dalam tas berkata pada dirinya sendiri dengan suara seram. Ternyata ia telah mendengar percakapan rahasia antara Kiankun Ding dan Long Chen. 5.785 Berikan padaku. Apa yang bisa ku berikan padamu? Orang tua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan dingin ketika dia melihat Long Chen mengulurkan tangan padanya. Tentu saja itu adalah papan nama lahir Tuan Yumo. Anda baru saja merekam semuanya dengan foto giyok, apakah masuk akal untuk tetap menyimpan papan nama? Long Chen berkata dengan tenang. Bagaimana Anda tahu? Orang tua itu terkejut. Dia tidak menyangka bahwa semua gerakan kecilnya akan jatuh ke mata Long Chen. Baik berapa usiamu? Bisakah Anda berkomunikasi dengan lebih efisien? Berikan aku papan nama agar aku bisa kembali dan melanjutkan hidupku. Mengenai masalah antara Anda dan Tuan Yumo, saya tidak memenuhi syarat untuk ikut campur. Saya hanya perlu melakukan apa yang diperintahkan Pak Yumo kepada saya. Kata Long Chen. Orang tua itu ragu-ragu sejenak. Long Chen benar. Dia baru saja mengawasi dan merekam semuanya dengan foto giyok. Buktinya sangat kuat dan Yumo tidak perlu khawatir akan menyangkalnya. Pada akhirnya, Long Chen mengambil papan nama lahir Yumo dan keluar. Ketika dia meninggalkan pandangan lelaki tua itu, Long Chen menghela nafas panjang. Di depan Kaisar Dewa Zimian dalam jangka menengah, tekanannya sungguh luar biasa. Besar, dahil Long Chen berkeringat. Ketika dia keluar sekarang, Long Chen sengaja terlihat, pucat, dan energi iblisnya berkurang. Semua detail dilakukan secara ekstrim, karena takut akan ada celah. Sekarang setelah dia selesai dan dia memiliki papan nama Yumo di tangannya, Long Chen awalnya ingin mencoba apakah dia bisa menggunakan papan nama ini untuk berjalan-jalan di rumah harta karun klan iblis. Namun kini setelah Dragonborn Evil Moon berhasil menyelinap ke dalam altar, ia harus dihentikan secepatnya, agar tidak mengungkap kekurangannya dan menyanyiakan semua upaya sebelumnya. Di sisi lain, Long Chen tidak terlalu mengkhawatirkan Luo Yan Feng dan lainnya. Mereka sekarang berada dalam masa pertumbuhan yang pesat. Kali ini kekuatan fisik mereka habis. Mereka hanya membutuhkan beberapa jam untuk memasuki medan perang lagi. Para petinggi klan iblis sedang mengadakan pertemuan, dan tidak jelas perubahan apa yang akan terjadi di medan perang. Hal ini harus diwaspadai. Selain itu, Long Chen memasuki sarang klan iblis dan menjauh dari medan perang. Pohon tiandao berada di luar jangkauan radiasi dan tidak dapat mengumpulkan buah tiandao. Ini juga merupakan kerugian besar bagi keluarga Luo. Long Chen meninggalkan sarang bawah tanah dan datang ke Tucheng. Ketika dia sampai di gerbang Tucheng lagi, dia melihat penjaga gerbang tua itu lagi. Ketika lelaki tua itu melihat Long Chen bergoyang lagi di sini, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia hendak mengutuk, tapi tiba-tiba Long Chen menunjukkan papan nama dan menggoyangkannya ke arahnya. Deng tua, sekarang saya punya identitas. Jika kamu berani memarahiku, hati-hati aku menamparmu dengan mulut besarku. Anda. Orang tua itu kaget dan marah. Dia mengenali papan nama kelahiran, yang berarti dia tidak ada hubungannya dengan Long Chen. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang penjaga gerbang, tidak seperti orang yang menjaga altar, yang memiliki kedudukan dan wewenang yang tinggi. Dia tidak mampu menyinggung siapapun dengan merek terkenal tersebut. Apa yang sedang kamu lakukan? Aku akan jalan-jalan lagi. Tuan Yumo adalah jaminannya. Apa yang anda takutkan? Keluar dari sini dan jangan tunda saya pergi berperang untuk membunuh musuh dan memberikan kontribusi. Long Chen mendengus dingin dan langsung berkata di depannya, dia berjalan keluar kota. Sial, kamu hanyalah mainan seseorang. Apakah kamu begitu sombong? Kamu pikir kamu ini siapa jika kamu memberiku tempatmu? Melihat punggung arogan Long Chen berjalan pergi, lelaki tua itu meludah dengan keras dan mengutuk dengan keras. Pa! Setelah dimarahi, saya masih merasa itu belum cukup. Saya melihat seorang murid iblis yang baru saja kembali dari medan perang. Dia naik dan menamparkan murid iblis itu, dan murid iblis itu ditampar dan diterbangkan. Orang tua iblis itu meraung, berbaris dan datang satu per satu. Apa yang ingin kamu ambil? Orang-orang di sekitarku menyusut ketakutan. Jika Anda ingin melampiaskan amarah Anda pada seseorang, keluarkan saja. Dia satu-satunya orang di sekitar, berdiri dalam antrian. Pa! Long Chen menamparkan orang suci surgawi 13 baris dari klan iblis, dan dijatuhkan ke tanah oleh Long Chen. Apa yang kamu lihat? Apakah kamu menantangku? Seseorang memprovokasi Long Chen sebelumnya, dan Long Chen melawan dengan mulutnya. Sekarang setelah mereka keluar, siapa yang berani memanjakannya? Saat melewati sebuah tim, seseorang menunjukkan rasa jijik dan ditampar. Binatang kecil, kamu sedang mencari. Pria klan iblis yang kuat itu dirobohkan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi marah dan hanya berdiri. Uff! Sebuah jari menembus bagian tengah alisnya, dan tubuh pria itu langsung jatuh ke tanah, terbunuh oleh satu pukulan. Ketika yang lain melihat ini, mereka terkejut dan marah. Siapa sangka Ying Wu Dao, seorang softie terkenal yang hanya ingin menyenangkan wanita, berani membunuh orang. Kalian sekelompok idiot, kalian beruntung, tempat ini terlalu dekat dengan kota, jika tidak, tidak ada dari kalian yang bisa bertahan. Long Chen menunjuk murid-murid iblis yang tercengang ini dengan jarinya, mendengus dingin, dan pergi. Long Chen tidak berani membuat terlalu banyak keributan di sini. Bagaimanapun, ada pertemuan di dalam klan iblis, dan para ahli berkumpul. Jika mereka membuat mereka marah, semuanya akan berakhir. Penampilan Long Chen yang mendominasi mengejutkan sekelompok orang. Baru setelah Long Chen berada jauh, mereka menyadari apa yang mereka lakukan. Mereka mengambil jenazah pria itu dan langsung lari menuju gerbang kota. Tuanku, ada sesuatu yang salah. Ying Udao pergi ke medan perang dan membunuh kami, mereka berteriak keras saat melihat lelaki tua itu menjaga gerbang kota. Diam, jangan sebutkan binatang kecil itu kepadaku, kembali ke sini. Ketika Ying Udao disebutkan, kemarahan yang baru saja diatakan tiba-tiba melonjak lagi, menghadapi sekelompok orang ini. Ada banyak teriakan. Kelompok orang ini dimarahi tanpa alasan yang jelas. Pemimpinnya berkata dengan wajah pahit, Tuhan, apakah dia membunuh anggota klan kita? Orang tua itu mendengus dingin, kembalilah dan lapor pada Tuhanmu. Jika dia mau, pergi dan selesaikan rekeningnya dengan Yumo. Pergilah dan jangan ganggu aku. Orang tua itu melambaikan tangannya dengan kesal. Seorang murid biasa tidak akan menyebabkan konfrontasi antara dua cabang klan iblis sama sekali. Jika Anda memukuli anjing tetangga Anda sampai mati, tetangga Anda mungkin akan berselisih dengan Anda, tetapi jika Anda menginjak seekor semut di rumah tetangga Anda, siapa yang peduli? Setan yang kuat tidak ada habisnya, dan mereka memanfaatkan kesempatan ini untuk melenyapkan sebagian besar orang dan mempertahankan elit yang sebenarnya. Tidak ada yang peduli dengan hidup dan mati sampah semacam ini. Ketika dia mendengar Yumo, pria itu langsung gemetar ketakutan. Yumo adalah orang yang terkenal kejam di antara klan iblis, dan hanya ada sedikit pria kuat di level yang sama yang tidak takut padanya. Sekelompok orang membawa mayat itu dengan perasaan kecewa, tetapi Yumo, yang sedang rapat, tidak menyangka bahwa sebuah panci hitam besar telah diletakkan dengan kuat di tubuhnya. Saat dia sedang rapat, dia terlihat serius di permukaan, tetapi di kepalanya dia sedang memikirkan bagaimana menghadapi Wudao. Tempat diadakannya pertemuan itu adalah sebuah gua. Ratusan anggota klan iblis tingkat tinggi sedang duduk di lantai. Orang pertama gelombang adalah seorang lelaki tua bermata tiga. Guntur menyambar dengan tekanan yang mencengangkan. Semuanya, buat pernyataan, kata lelaki tua bermata tiga itu. Sekarang kita telah mengetahui kekuatan dasar klan darah ungu, kekuatan kita sepuluh kali lebih baik dari mereka. Tidak perlu melanjutkan pengujian, jangan sampai kita mengalami malam dan mimpi yang panjang. Jika mereka menghubungi anggota lain dari silsilah darah ungu dan mendapatkan bantuan, saya khawatir tidak akan mudah bagi kami untuk melakukannya lagi. Apa yang disebut peluang tidak bisa dilewatkan dan tidak akan pernah datang lagi, serang dulu untuk menang, ini adalah kebenaran abadi. Kata seorang pria iblis tua yang pendek dan gemuk. Saya setuju, agar tidak mengalami malam dan mimpi yang panjang, mereka akan keluar dengan kekuatan penuh dan langsung meremukkan lawan dengan keras tanpa memberikan kesempatan kepada lawan untuk bernafas. Klan iblis kuat lainnya juga mengikuti. Selain itu, ada masalah lain, yaitu masalah klan Kai. Kata lelaki tua bermata tiga itu. Ketika klan Kai disebutkan, semua orang tiba-tiba berbisik, dan seseorang berkata dengan keras. Klan Kai tidak boleh tinggal. Mereka semua harus dibunuh tanpa meninggalkan bukti apapun. Sekarang sembilan hari telah berlalu, jika rahasia ini diketahui klan Kai, kami pasti akan mati. Kedua. Kedua. Setuju. Petik dua. Petik dua. Hampir semua orang setuju, meski Yumo sedikit enggan, dia hanya bisa menganggupkan kepalanya. Pada akhirnya, suara hampir bulat diberikan untuk membunuh semua klan Kai dan menutupi sejarah. Oh tidak, satu jam yang lalu, Ying Udao mengambil papan nama lahir Tuan Yumo dan melarikan diri. Saat ini, berita datang, dan seluruh tempat mendidih pada saat itu. Ini. Wajah Yumo tiba-tiba menjadi pucat. 5786. Aku baru saja memintanya untuk membawa papan nama itu kembali ke gua ku dan menunggu ku. Melihat semua orang memandangnya, Yumo menjadi pucat karena ketakutan. Cepat perintahkan seluruh medan perang untuk ditutup. Seseorang berteriak. Orang tua iblis bermata tiga itu memasang ekspresi muram di wajahnya, sudah terlambat. Dalam satu jam, dia akan melarikan diri jauh. Tidak, siapapun di medan perang akan mencegatnya jika mereka melihatnya. Mungkin sudah terlambat untuk memberi perintah sekarang. Pria itu berkata dengan enggan. Dia memegang papan nama Yumo. Siapa yang berani menghentikannya? Jika seseorang berani menghentikannya, bagaimana dia bisa keluar kota? Kata lelaki tua bermata tiga dari suku iblis dengan ekspresi menyeramkan. Apa yang harus kita lakukan? Saat ini, semua orang seperti semut di panci panas. Kehadiran Ying Udao membuat semua orang resah. Jika Ying Udao menemukan klan Kaii dan memberitahu mereka kebenaran tentang sejarah, konsekuensinya akan diluar kemampuan mereka untuk menanggungnya. Apa lagi yang bisa dilakukan? Kami hanya bisa berharap dia akan mati di tangan klan darah ungu. Kata lelaki tua bermata tiga itu dengan wajah muram. Sebenarnya tidak perlu khawatir sama sekali. Pada saat ini, sesosok tubuh kurus seperti anak kecil berdiri di sudut dan berkata. Ini adalah cabang iblis bayangan yang pandai dalam pembunuhan dan perhitungan. Di saat yang sama, keluarga ini memiliki IQ yang tinggi. Ketika semua orang mendengarnya berbicara, mata mereka berbinar, dan seseorang buru-buru berkata. Ingin mendengar detailnya? Pria itu berkata dengan tenang, pertama, kekuatan Ying Udao rata-rata, dan tubuhnya telah lama dilubangi. Kemungkinan untuk bisa melarikan diri melalui blokade klan berdarah ungu tidaklah tinggi. Kedua, meski dia pergi, itu tidak akan berdampak apapun pada kami. Anda harus tahu bahwa kami adalah aliansi, bukan satu ras. Petik dua. Apa maksudmu? Semua orang bingung. Pria itu melanjutkan, terus terang, setelah pertempuran ini, setelah semua manfaat diperoleh, semua orang akan kembali ke keluarga masing-masing dan menemukan ibu mereka sendiri. Bahkan jika Ying Udao melarikan diri, jika dia ingin mengidentifikasinya, siapa yang akan dia identifikasi. Setiap klan kami memiliki cabang yang tak terhitung jumlahnya, dan mencari kami seperti mencari jarum ditumpukan jerami. Apalagi klan Kai juga memiliki cabang yang tak terhitung jumlahnya. Tidak diketahui apakah ada orang yang akan mempercayai perkataan Ying Udao. Bahkan jika mereka mau mempercayainya, siapa yang mau membela dia dan siapa yang akan membela dia. Lagi pula, hal ini bukanlah hal yang mulia bagi klan Kai. Jika Ying Udao cukup pintar, dia harus menyimpan rahasia ini di perutnya. Karena begitu dia mengatakan yang sebenarnya, nyawanya akan terancam. Daripada membalas dendam pada kami, seharusnya lebih mudah membunuh Ying Udao. Selama Ying Udao meninggal, tidak akan ada seorang pun yang mengetahui masalah ini, dan kami tidak dapat mempublikasikan masalah ini secara terang-terangan. Pada akhirnya, masalah ini hanya akan menjadi tidak jelas. Jadi menurutku kegelisahan setiap orang tidak ada artinya sama sekali. Lebih baik berada dalam kondisi yang baik untuk menghadapi klan darah ungu. Petik 2 Kedua, pikiranmu cerdas sekali, hahaha, sepertinya tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Iya, tidak perlu khawatir sama sekali. Setelah pertempuran ini, kita juga harus menelusuri asal-usul kita. Selama kita tidak memberitahukannya, siapa yang bisa mengetahui rahasia kita? Jadi bagaimana jika mereka mengetahuinya? Apakah mereka, klan Kai, masih ingin tidak tahu malu? Jika ya, mereka harus berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Hahaha. Semua orang tidak bisa menahan tawa ketika memikirkan hal ini. Tadi itu benar-benar alarm palsu. Orang tua bermata tiga itu juga mengangguk. Analisis pria itu sangat bagus. Mereka tidak perlu terlalu khawatir. Hati Yumo yang khawatir akhirnya rileks. Kalau tidak, jika dia harus menanggung kemarahan seluruh aliansi, dia dan semua orang di garis keturunannya akan hancur. Oke, Ying Udao tidak perlu mengkhawatirkannya, apalagi mengejarnya, dan tidak menarik perhatian klan darah ungu. Setelah pertemuan tersebut, semua klan Kai akan dieksekusi tanpa meninggalkan jejak apapun. Selebihnya akan dilaksanakan sesuai rencana awal. Petik 2. Orang tua bermata tiga dari klan iblis memberi perintah secara langsung, dan semua orang segera bubar. Pada saat itu, suasana disarang klan iblis tiba-tiba menjadi tegang. Long Chen, apakah kamu benar-benar mempercayai Dragon Bone Evil Moon? Kali ini, bukan masalah lama kuali Qian Kun yang diangkat kembali, tetapi pikiran ilahi kaisar naga kekacauan datang. Long Chen terdiam beberapa saat dan kemudian berkata, saya yakin itu tidak akan mengkhianati saya, apakah itu keadilan atau kejahatan, itu tidak masalah bagi saya. Tidak peduli apa masa lalunya, dan saya tidak peduli apa yang telah dilakukannya, jika dia memperlakukan saya dengan tulus, saya juga dapat mempertaruhkan hidup saya untuk mengobatinya. Petik 2. Sangat bagus. Tanpa diduga, kaisar naga kekacauan tampak merasa sangat senang. Dalam hal ini, pandangan kaisar naga kekacauan tampak sangat berbeda dengan pandangan Qian Kun Ding. Kemudian kaisar naga kekacauan kehilangan suaranya. Long Chen juga ingin bertanya tentang situasi legiun darah naga dan klan naga, tetapi ternyata kaisar naga kekacauan telah terputus dari hubungan spiritualnya. Komunikasi antara Chaos Dragon Emperor dan Long Chen juga menghindari Qian Kun Ding, yang membuat Long Chen sedikit bingung. Saat ini, tampaknya ada banyak hubungan antara kaisar naga kekacauan, Ding Qian Kun, dan bulan jahat tulang naga yang tidak dapat dia pahami. Namun, bagaimanapun juga, bulan jahat tulang naga tetaplah bulan jahat tulang naga. Itu tidak pernah berubah, jadi sikap Long Chen terhadapnya tidak akan pernah berubah. Saat Long Chen memegangnya, satu orang dan satu pisau, jiwa mereka terhubung. Mereka adalah mitra hidup dan mati. Biarkan Long Chen meragukannya, Long Chen tidak bisa melakukannya. Long Chen juga menyadari bahwa asal usul bulan jahat tulang naga jelas tidak biasa, tapi itu tidak ada hubungannya dengan dia. Dia bahkan bisa mempercayakan hidupnya kepada pihak lain, jadi apakah dia masih peduli dengan hal ini? Bagaimanapun, Qian Kun Ding adalah Qian Kun Ding. Itu adalah artefak dan mungkin tidak dapat memahami emosi manusia, tetapi kaisar naga kekacauan dapat membaca hati Long Chen. Dengan dukungan kaisar naga kekacauan, Long Chen merasa jauh lebih nyaman. Awalnya, dia merasa sedikit malu karena menolak Qian Kun Ding. Meskipun kuali Qian Kun telah mengenalinya sebagai tuannya, dan semuanya harus didasarkan pada kehendak Long Chen, Long Chen selalu menghormatinya sebagai senior gelombang dan jarang bertentangan dengan idenya, tapi ini untuk sekali ini Long Chen benar-benar bisa jangan menyerah. Sial, kenapa kamu ada di sini lagi? Saat Long Chen sedang berjalan, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari depan. Apa yang Long Chen tidak duga adalah dia berjalan ke arah umum dan bertemu monster iblis yang memegang pedang raksasa lagi. Ketika Long Chen masuk, dia menggunakannya untuk mengusir dirinya sendiri secara terbalik, dan dia dengan mudah masuk ke sarang iblis. Monster iblis yang memegang pedang raksasa itu melihat Long Chen lagi. Pedang raksasa itu diarahkan langsung ke Long Chen, dan niat membunuhnya yang ganas langsung mengunci Long Chen. Namun, Long Chen mengabaikan niat membunuhnya dan berjalan lurus ke arahnya. Monster iblis itu langsung marah dan ingin memberi pelajaran pada Long Chen jika dia mengambil satu langkah ke depan. Panggilan. Namun, begitu dia bergerak, Long Chen mengangkat tangannya, dan papan nama milik Yumo terlempar keluar. Pa! Monster iblis itu terkejut. Dia secara alami mengenali token milik klan iblis tingkat tertinggi dan langsung mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Ketika dia melihat pola ajaib eksklusif di atasnya, dia langsung mengenali pemilik papan nama itu. Uff! Namun, saat dia mengenali papan nama itu, cahaya pedang menebas tenggorokannya, sebuah tangan besar memegangi kepalanya, dan berjalan menuju klan darah ungu. Celepuk! Mayat tanpa kepala itu jatuh ke tanah. Ia masih memegang papan nama itu erat-erat di tangannya, dan Long Chen sudah membawa kepalanya pergi. Berdengung! Long Chen melanjutkan pakaiannya dan hanya menggantungkan papan nama di pinggangnya, ketika tiba-tiba papan nama di pinggangnya berkedip dengan cepat. Tidak baik. Ekspresi Long Chen berubah, sayap guntur di belakang punggungnya menyebar, dan orang itu terbang seperti sambaran petir. 5.788 Papan nama di pinggang mereka berkedip dengan cepat, menandakan bahwa Luo Yan Feng dan yang lainnya sedang bertarung dengan sengit. Ketika Luo Yan Feng merekrut Long Chen untuk bergabung dengan tim, papan nama mereka diikat menjadi satu. Jika kalian terpisah di medan pertempuran, hal ini akan memudahkan untuk menemukan lokasi lawan sehingga dapat menyelamatkan nyawa di saat-saat kritis. Sekarang papan nama berkedip dengan cepat, menunjukkan bahwa Luo Yan Feng dan yang lainnya sedang dalam pertempuran sengit yang gila-gilaan. Kilatan kekerasan seperti itu menunjukkan bahwa mereka sudah membakar kekuatan pembuluh darah naga. Long Chen telah memperingatkan Luo Yan Feng dan yang lainnya untuk tidak membakar kekuatan pembuluh darah naga dengan mudah. Itu adalah pilihan terakhir, jangan menggunakannya sembarangan kecuali benar-benar diperlukan. Selain itu, meskipun Anda harus menggunakannya sebagai upaya terakhir, Anda harus membunuh lawan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan kembali ke keadaan normal. Jangan terobsesi dengan peningkatan yang dihasilkan oleh pembakaran urat naga, apalagi terlalu mengandalkannya. Karena jika mereka terlalu mengandalkan suatu kemampuan, kecepatan kebangkitan dari kemampuan mereka yang lain akan melambat, stagnan, atau bahkan mengalami kemunduran. Panggilan Sosok Long Chen melesat menembus kehampaan, terbang secepat kilat. Begitu iblis kuat yang tak terhitung jumlahnya merasakan aura Long Chen, Long Chen sudah terbang di depan mereka, dan mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mengambil tindakan. Luo Yanfeng, hari ini tahun depan akan menjadi hari kematianmu. Sangat disayangkan bahwa binatang buas Long Chen telah pergi ke suatu tempat, jika tidak, hari ini akan dianggap sukses. Bi Yingsui memandang Luo Yanfeng dengan ekspresi sinis. Menunggu seseorang dengan senyuman berdarah di wajahnya. Sekarang Luo Yanfeng dan yang lainnya dikepung oleh puluhan ribu orang kuat dari keluarga Bi. Keluarga Bi sepertinya sudah gila. Puluhan ribu orang kuat ini semuanya adalah elit teratas dari keluarga Bi, dan mereka semua adalah orang suci surgawi dari tiga belas baris. Yang paling penting adalah mereka telah menyelesaikan pemberkatan totem dan kekuatan mereka luar biasa. Begitu Luo Yanfeng dan yang lainnya tiba di posisi yang telah ditentukan di medan perang, mereka dikelilingi oleh orang-orang dari keluarga Bi. Tampaknya setiap gerakan setiap orang berada di bawah kendali keluarga Bi. Di antara, mereka menggunakan formasi untuk memutus sinyal mara bahaya mereka, dan Luo Yanfeng serta yang lainnya langsung sendirian. Bunuh semua bajingan keluarga Luo. Selama kita membunuh mereka, keluarga Luo tidak akan pernah pulih dari ini. Menghadapi murid-murid keluarga Luo, murid-murid keluarga Bi seperti Serigala, dengan wajah garang, dan mereka menyerang dengan liar sambil melambaikan senjata. Boom, boom, boom. Tapi yang tidak mereka duga adalah murid keluarga Luo lebih kuat dari yang mereka kira. Dengan restu dari formasi, para murid keluarga Luo sebenarnya memblokir kesibukan mereka beberapa kali. Namun, karena dampak yang begitu dahsyat, hampir seratus murid keluarga Luo terbunuh, sementara ribuan anggota keluarga bitewas. Melihat murid keluarga Luo terbunuh, Luo Yanfeng dan yang lainnya diliputi rasa cemburu. Dia ingin segera keluar dan membunuh Bi Ying Sui. Namun jika ia pergi, formasi tersebut tidak akan mampu mempertahankan kekuatan terkuatnya dan tidak akan mampu menahan benturan lawan sehingga akan menimbulkan korban jiwa yang lebih besar. Jadi bagaimana jika dia membunuh Bi Ying Sui? Jika semua orang pergi dan hanya dia yang tersisa, apa gunanya? Bi Ying Sui, Jalang, kami seharusnya tidak membiarkanmu pergi. Luo Ying meraung dengan marah. Apa? Apakah kamu masih ingin aku bersyukur? Lupakan saja, karena kamu tidak mempersulitku terakhir kali, aku akan membiarkanmu mati tanpa bagian tubuh apapun. Hahaha, Bi Ying Sui mencibir. Bi Ying Sui berdiri di luar medan perang, menyaksikan pertarungan dengan empat pemain top lainnya dari keluarga Luo. Mereka tidak mengambil tindakan secara langsung. Lupakan saja, jangan menunggu lebih lama lagi, Long Chen belum muncul, dan dia mungkin tidak akan muncul lagi. Untuk menghindari malam yang panjang dan mimpi yang tak ada habisnya, kita harus membunuh semuanya dengan cepat. Kita juga harus menyamarkan medan perang dan menyalahkan iblis. Ini akan memakan waktu. Saat ini, seorang pria kekar dari keluarga Bi berkata, Saya pikir seharusnya seperti ini. Bahkan jika aku gagal membunuh Long Chen, itu tidak masalah. Akan selalu ada kesempatan lain kali. Waktu yang diberikan kepada kita tidak banyak, kita harus berhati-hati dan tidak melakukan kesalahan. Pria jangkung dan kurus lainnya juga berkata, jelas setuju dengan pernyataan orang itu. Pria terakhir dengan wajah Bopeng berkata dengan tenang, Menurutku itu tidak penting. Karena kita telah benar-benar putus dengan keluarga Luo, selama kita membunuh para elit keluarga Luo ini, keluarga Bi kita akan menjadi satu-satunya keluarga di masa depan. Bukankah kitalah yang mempunyai keputusan akhir dalam segala hal? Di sisi lain, Long Chen ini tidak bisa dibiarkan melarikan diri. Jika dia berani mempermalukan keluarga Bi kita seperti ini, dia harus dipotong-potong dan tulangnya dipecah menjadi abu. Ini mungkin satu-satunya kesempatan kita untuk membunuh Long Chen. Saya pikir sebaiknya kita menunggu lebih lama lagi. Mungkin Long Chen akan datang. Petik 2 Ketiga orang ini, seperti Bi Ying Sui, adalah monster terkuat yang disembunyikan oleh keluarga Bi. Yang kuat namanya Bita, yang tinggi kurus namanya Biong, dan yang wajahnya Bopeng namanya lebih enak didengar. Namanya Bi Tianxing. Mereka berempat adalah makhluk terkenal di Klandara Ungu, namun kekuatan mereka disembunyikan oleh keluarga Bi. Kecuali beberapa anggota senior keluarga Bi, tidak ada yang tahu kekuatan mereka yang sebenarnya. Saat ini, mereka berempat melihat ke bawah kemedan perang dengan ekspresi tenang. Tampaknya semuanya terkendali dan mereka tidak terburu-buru. Adapun murid keluarga Bi yang telah meninggal, mereka bahkan lebih acuh-ta'acuh. Bai Ying Sui berkata, sebenarnya, menurut saya para petinggi terlalu berhati-hati. Darah keluarga Luo tidak sekuat yang dikatakan legenda. Saya hanya perlu satu orang untuk membunuh mereka semua. Bi Tianxing menggelengkan kepalanya dan berkata, kepala keluarga mengatakan bahwa garis keturunan keluarga Luo adalah garis keturunan yang memanas dengan lambat, yang tidak terlalu eksplosif, tetapi memiliki potensi yang luar biasa. Begitu darah mereka mulai bangkit, keluarga Bi kita pasti akan ditekan oleh mereka di masa depan. Seperti yang Anda lihat, potensi orang-orang ini tampaknya telah diaktifkan, dan kami benar-benar tidak dapat memberi mereka kesempatan untuk berkembang. Petik 2. Boom, boom, boom. Di bawah, murid-murid keluarga Bi masih menyerang dengan liar, dan murid-murid keluarga Luo melawan dengan putus asa. Pedang saling bertukar antara kedua sisi, dan orang-orang terus berjatuhan, dan darah ungu menginfeksi tanah. Saudara-saudara, saya khawatir kita kurang beruntung hari ini. Orang-orang kuat dari keluarga Bi sedang keluar. Kami tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Mereka menggunakan kita sebagai umpan untuk menjebak dan membunuh Longchen. Kita tidak boleh membiarkan mereka berhasil. Jika kita mati, Longchen pasti akan membalaskan dendam kita, tapi jika Longchen datang, dia pasti akan mati bersama kita. Apakah Anda mengerti maksud saya? Luo Yanfeng berteriak kepada Luo Ying dan yang lainnya. Pada saat ini, mereka semua melihat bahwa tiga orang dengan Bi Yingzue sangat kuat. Mereka datang ke sini hanya untuk membunuh Longchen. Jika mereka mati, Longchen akan membalaskan dendam mereka. Jika mereka masih hidup, Longchen tidak akan pernah meninggalkan mereka dan melarikan diri. Saudara Yanfeng, hal yang paling membahagiakan dalam hidupku adalah aku mengenalmu dan seorang jenius yang tiada taranya seperti Longchen. Saya tidak menyesal dalam hidup ini. Saudaraku, saya, Luo Jiang, harus mengambil langkah pertama. Kata Luo Jiang, mengaum. Ledakan. Saat urat naga terbakar, aura Luo Jiang meletus seperti gunung berapi. Tidak ada yang memperhatikan ada pola naga ungu yang berkedip-kedip pelan di pupil matanya. Saudara Luo Jiang, tunggu aku, kita bersaudara akan berangkat bersama, kita tidak takut kesepian. Orang-orang kuat di tim keluarga Luo Gelombang Soversee.com Gelombang juga meraung, kekuatan pembuluh darah naga membara. Saat ini, mereka tidak takut dan menghadapi kematian. Membunuh. Luo Yan Feng dan yang lainnya berteriak pada saat bersamaan. Mereka menyerahkan pertahanan dan formasi, seperti binatang buas yang kejam, mencoba membunuh lebih banyak musuh sebelum mati. Engah kepulan-kepulan. Ketika murid keluarga Luo mengamuk, orang-orang terkejut saat mengetahui bahwa kekuatan murid keluarga Luo langsung meningkat beberapa kali lipat, murid keluarga Bi dipotong-potong, dan situasi langsung menjadi tidak terkendali. Bi Ying Sui dan yang lainnya terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa setelah meninggalkan rasa takut keluarga Luo sepertinya terbangun kembali. Kami tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Mari kita bunuh mereka bersama-sama. Kita tidak boleh membiarkan satu pun dari mereka lolos. Seru Bi Ying Sui. Jalang, aku akan menahanmu sampai aku mati. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh, seperti guntur yang meledak, dan sosok tinggi Luo Yan Feng muncul, seolah-olah dia dirasuki oleh Dewa Perang, dan menebas Bi Ying Sui dengan pedang. 5788 Satu pukulan untuk membunuh, pedang surgawi darah ungu. Luo Yan Feng meraung, seluruh tubuhnya terbakar dengan api ungu, niat membunuhnya melonjak ke langit, seperti Dewa Api, pedang lebar di tangannya jatuh, dan pancaran cahaya ilahi yang ganas membakar seluruh langit. Bi Ying Sui terkunci oleh serangan Luo Yan Feng, dan dia merasa terkejut. Dia belum pernah menganggap Luo Yan Feng seserius ini. Karena dalam persepsinya, ada celah dimensional antara Luo Yan Feng dan dirinya. Beberapa bulan yang lalu, dia menyaksikan pertarungan Luo Yan Feng. Baginya, pertarungan Luo Yan Feng hanyalah tipuan anak-anak. Namun, hanya dalam waktu singkat, dia mampu memuncinya erat-erat dengan serangannya. Menghadapi pukulan keras Luo Yan Feng, dia harus menanggungnya dengan keras. Biarkan aku datang. Tepat ketika Bi Ying Sui hendak bergerak, Bita, yang setinggi menara besi, melangkah keluar dan memblokir bagian depan Bi Ying Sui, juga memegang pedang lebar yang besar di tangannya. Tiga belas urat naga di sekujur tubuhnya berkobar, urat muncul di lengannya, tanda muncul, lengannya tiba-tiba menjadi lebih tebal, dan dia menebas Luo Yan Feng dengan pedang. Ledakan. Kedua pedang lebar itu ditebas menjadi satu, dan cahaya ungu memenuhi langit. Bita mengerang dan mundur tiga langkah. Di sisi lain, Luo Yan Feng memuntahkan setegup darah. Dia tidak bisa memegang pedang lebar di tangannya, dan baik pria maupun senjatanya terlempar. Ekspresi Bita berubah. Dia sudah dikenal karena kekuatannya. Dia memiliki kekuatan ilahi dan cukup berani untuk menaklukkan seluruh klan. Dalam pertarungan dengan Luo Yan Feng, sepertinya dia telah menang sepenuhnya, tetapi kenyataannya, itu hanya bisa dianggap seri. Karena Luo Yan Feng telah menghabiskan banyak energi berharga untuk mempertahankan formasi. Saat ini, ia sudah tidak dalam kondisi prima, namun ia sudah mampu bertarung sekuat tenaga hingga darahnya melonjak dan ia menjadi tidak stabil. Orang ini tidak bisa ditahan. Pandangan tegas muncul di mata Bita. Tingkat pertumbuhan orang ini sungguh luar biasa. Jika dia terus seperti ini, mereka akan segera terlampaui. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa para pejabat senior begitu takut pada Luo Yan Feng dan yang lainnya. Tingkat pertumbuhan ini terlalu menakutkan. Kematian Bita mengambil satu langkah ke depan, cahaya ilahi ungu melonjak, dan dia bergegas menuju Luo Yan Feng seperti kilat, dan memotong kepala Luo Yan Feng dengan pedang. Saat ini, sebagian besar tulang di tubuh Luo Yan Feng hancur, auranya kacau, dan dia tidak bisa menghindarinya sama sekali. Saat ini, dia terlihat tenang. Dia memandang Luo Jiang dan yang lainnya yang masih bertarung sengit di kejauhan, dan senyuman muncul di sudut mulutnya. Apa yang kamu bicarakan? Saya adalah kakak laki-laki tertua. Tentu saja, saya akan mengambil langkah pertama. Bagaimana saya bisa membiarkan Anda memimpin? Dia melihat pita berwajah garang datang ke arahnya, dan melihat pedang lebarnya perlahan menebas ke arah wajahnya. Dia tidak takut dan tidak menutup matanya. Bahkan saat menghadapi kematian, dia tidak bisa mundur, inilah yang Long Chen ajarkan padanya. Pa! Tepat ketika bilah pedang lebar itu berjarak kurang dari satu inci dari dahil Luo Yanfeng, sebuah tangan besar yang ditutupi tanda ungu dengan kuat menggenggam bilahnya. Apa? Saat melihat pemilik tangan besar itu, tiba-tiba pupil mata bita mengecil. Debu panjang. Ketika murid-murid keluarga Luo melihat sosok itu, mereka tidak bisa menahan diri untuk berteriak kegirangan. Namun, Luo Ying dan yang lainnya memasang ekspresi ngeri di wajah mereka dan berteriak. Long Chen, larilah, ini jebakan. Saat ini, wajah Long Chen muram, dan bintik hitam terus muncul di matanya. Niat membunuh yang tak ada habisnya memancar keluar, dan tubuhnya bahkan gemetar karena kemarahan yang luar biasa. Dia masih meremehkan sifat jahat dan tidak tahu malu keluarga Bi, dan bahkan lebih meremehkan keberanian dan kebodohan mereka. Dengan begitu banyak orang yang mengambil tindakan pada saat yang sama, tidak ada ruang untuk kesalahan. Awalnya, Long Chen mengira setelah mengalami biwanan, keluarga Bi akan menahan diri. Sekalipun mereka berkonflik, para murid akan bertengkar secara pribadi. Namun, dia salah. Dia salah menilai kekejaman keluarga Bi. Keluarga Bi melihat kelompok Luo Yanfeng telah memulai jalan menuju kebangkitan, dan mereka ingin membasmi mereka semua dengan cara apapun. Debu panjang. Melihat punggung Long Chen, Luo Yanfeng merasa gembira dan sedih pada saat yang sama. Saat ini, dia paling tidak ingin melihat Long Chen muncul. Ukulan penuhnya tidak mampu melukai bita sama sekali, dan keluarga Bi mengirim empat orang kuat setingkat ini hanya untuk membunuh Long Chen. Centang tik-tik. Darah ungu menetes di telapak tangan Long Chen. Meskipun Long Chen memblokir pedang bita, telapak tangan Long Chen juga terluka. Pembentukan. Long Chen berteriak dan memberi perintah secara langsung. Luo Ying, Luo Jiang, Simo dan yang lainnya segera menyerah untuk bergegas keluar dan langsung bergabung dengan tim di belakang mereka untuk membentuk formasi lain. Hahaha, Long Chen, kamu akhirnya sampai di sini. Sekarang kamu di sini, kamu harus bersiap untuk mati. Perjuanganmu sia-sia. Bita menatap Long Chen dengan senyum garang di matanya. Panggilan. Saat ini, Bi Ying Sui, Bi Yong, Bi Tian Xing dan Bi Ta mengepung Long Chen dari empat arah. Tepat ketika mereka hendak mengepung mereka, Long Chen melambaikan tangannya, dan Luo Yanfeng di belakang Long Chen langsung dikirim ke tim keluarga Luo. Saudara Yanfeng, apa yang harus kita lakukan sekarang? Luo Ying melihat Long Chen dikelilingi oleh empat orang dan menjadi cemas. Saat ini, dia lebih baik mati daripada Long Chen datang menyelamatkannya. Beri aku waktu. Luo Yanfeng juga berada dalam kondisi kacau. Energi dan darahnya melonjak dan belum stabil. Dia perlu menyesuaikan diri sebelum bisa bertarung lagi. Mau bagaimana lagi? Hal terburuk yang bisa kita lakukan adalah mati bersama. Ada begitu banyak dari kita. Apakah kita masih takut kesepian di jalan menuju neraka? Luo Jiang berteriak. Dia sudah bertekad untuk mati. Dia baru saja menyerang dan membunuh puluhan elit keluar Gabi. Itu sudah cukup baginya, dan dia sangat puas. Panggilan. Tiba-tiba Long Chen mendorong dengan tangannya yang besar gelombang sebuah kekuatan besar keluar, dan Bita terdorong mundur beberapa langkah. Setiap kali dia mundur selangkah, ruang di bawah kakinya berderit, dan bentuk seperti jaring laba-laba muncul. Retakan. Berdengung. Namun, yang tidak disangka semua orang adalah kinaga Vena Surgawi di sekitar Long Chen menghilang dan dikumpulkan olehnya. Apa? Apakah Anda menyerah karena mengetahui bahwa perjuangan tidak ada gunanya? Kalau begitu, bunuh saja dirimu sendiri. Aku bisa mempertimbangkan untuk meninggalkan seluruh tubuh untukmu. Bi Ying Sui mencibir. Tindakan Long Chen membingungkan mereka. Meskipun mereka mengejek di permukaan, mereka juga sedikit gugup di dalam dan tidak berani gegabuh sama sekali, karena Long Chen baru saja menerima pedang pita dengan tangan kosong, yang sangat menakjubkan. Kamu terlalu hina dan terlalu bodoh. Keluarga bimu akan membayar mahal untuk ini. Long Chen berkata dengan wajah muram. Harga yang menyakitkan. Hahaha, siapa yang bilang begitu? Bahkan bapak tua pun tidak punya nyali untuk mengatakan ini, kan? Bi Tian Xing tertawa. Itu yang aku katakan. Long Chen mengucapkan setiap kata. Hahaha, apa kamu gila? Apakah kamu mulai mengatakan hal-hal gila? Bi Tian Xing tertawa. Aku, Long Chen, tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun dalam hidupku, tapi sayangnya, kamu mungkin tidak memiliki kesempatan untuk menyaksikannya. Suara Long Chen menjadi dingin. Dia perlahan membuka tangan besarnya, dan luka di telapak tangannya perlahan sembuh. Dia melihat telapak tangannya dan berkata pada dirinya sendiri. Darah ungu ku berasal dari ibuku. Saya tidak bisa menggunakan kekuatan darah ungu untuk membantai rakyat ibu saya. Itu akan menjadi semacam penghujatan terhadapnya. Tubuh pertarungan naga ungu, buka. Long Chen mengeluarkan raungan rendah, dan tiba-tiba raungan naga suci bergema di seluruh dunia. Energi dan darah kekerasan, yang berpusat pada Long Chen, menyapu seluruh alam semesta dan dunia. 5789 Saat Long Chen berteriak, auman naga bergema di seluruh dunia, dan cahaya ilahi ungu memenuhi dunia. Para prajurit dari klan darah ungu langsung terlindungi. Cincin ilahi di belakang Long Chen ditutupi oleh matahari ungu. Di bawah sinar matahari dewa ungu, tubuh naga dewa berkedip dan muncul, dan kekuatan darah naga yang dahsyat meledakkan alam semesta. Gemuruh. Ribuan raungan, bumi retak, seluruh medan perang berguncang, dan nafas yang keras menelan seluruh langit dan dunia. Di hadapan kekuatan naga suci ini, semua orang seperti semut. Seperti inilah Long Chen dengan daya tembak penuh. Bas-bas. Hal yang paling menakutkan adalah aura Long Chen masih meningkat secara gila-gilaan, seolah tidak ada habisnya. Bi Ying Sui dan yang lainnya tampak ngeri. Meskipun mereka melebih-lebihkan Long Chen sebanyak mungkin, mereka tetap tidak menyangka bahwa Long Chen akan sekuat itu. Kita tidak bisa membiarkan dia terus berkembang, cepat dan hentikan dia. Bita meraung sambil memegang pedang lebar, menusuk lengannya, urat naga di sekujur tubuhnya terbakar, tidak berani menahan, energi pedang membubung ke angkasa, hingga debu naga yang mengalir berjatuhan. Berdengung. Energi pedang besar membelah kehampaan dan berubah menjadi pelangi terbang. Namun, menghadapi pukulan Bita, Long Chen terlihat dingin dan matanya setajam pisau, tapi dia tidak melakukan gerakan defensif apapun. Ledakan. Ketika energi pedang Bita menyerang Long Chen, cahaya ilahi ungu di sekitar Long Chen bergetar. Itu adalah cahaya ilahi pelindungnya. Saat cahaya ilahi pelindung ini meledak, energi pedang meledak. Apa? Bita merasa ngeri. Dia tidak berani memotong ke sisi Long Chen secara membabi buta. Meskipun serangan ini adalah sebuah ujian, serangan ini mengumpulkan 80 persen kekuatannya. Namun, dengan 80 persen kekuatannya, dia bahkan tidak bisa menembus cahaya ilahi pelindung tubuh Long Chen. Seberapa kuatkah Long Chen saat ini? Ketika murid keluarga Luo melihat pemandangan ini, darah mereka mendidih. Long Chen jauh lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Jangan menahan diri, meledaklah dengan seluruh kekuatanmu. Kami tidak punya jalan keluar. Entah dia mati atau kita mati. Biti Anxing meraung dan membentuk segel dengan tangannya. Gemuruh. Tiba-tiba kehampaan meledak, dan di tengah ribuan oman, serigala jahat berkepala tiga muncul. Begitu serigala jahat itu muncul, aura kematian yang dahsyat menyelimuti seluruh tempat. Itu adalah anjing berkepala tiga dari neraka. Sialan keluar Gabi. Beraninya kamu tidak mematuhi perintah rahasia nenek moyangmu, mempraktikkan seni terlarang, dan menjebak roh jahat. Ketika mereka melihat adegan ini, Luo Ying dan yang lainnya mengumpat dengan keras. Klan darah ungu memiliki teknik terlarang, yaitu menggunakan kekuatan darah ungu untuk menjebak roh jahat. Ini adalah salah satu kemampuan unik klan darah ungu. Kekuatan darah ungu dapat menyuburkan segala sesuatu, dapat digunakan untuk memuja roh kepahlawanan, dan juga dapat menjebak roh jahat. Yang disebut roh jahat adalah jiwa jahat. Di zaman kekacauan, ada banyak makhluk jahat. Meskipun tubuh mereka sudah mati, jiwa mereka abadi, dan niat jahat mereka berkeliaran di antara langit dan bumi. Jika seseorang mendirikan altar dan mengorbankan kekuatan jiwa darah, akan mudah untuk menariknya keluar. Tapi seperti kata pepatah, lebih mudah mengundang dewa daripada mengusir mereka. Setelah roh jahat diabadikan, ia akan berakar di altar, menyerap kekuatan persembahan, memadatkan jiwa dengan kemauan, dan membentuk tubuh yang dapat beralih antara berwujud dan tidak berwujud. Biasanya persembahan kepada roh jahat tidak akan berakhir dengan baik, karena ketika kekuatan persembahan tidak dapat memuaskan roh jahat tersebut, maka mereka akan melahap orang yang mempersembahkannya. Roh jahat yang ditawan oleh klan darah ungu agak mirip dengan metode ini. Bi Tian Xing menggunakan kekuatan jiwanya untuk membentuk kontrak, menggunakan darah ungu sebagai umpan untuk memikat roh jahat dari sepuluh penjuru. Jika roh jahat yang ditarik terlalu lemah, mereka akan langsung dibunuh, dan jika roh jahat yang ditarik terlalu kuat, mereka akan dalam bahaya dimangsa. Jadi, hal semacam ini harus dilindungi oleh orang yang paling berkuasa. Dengan kata lain, pejabat senior keluarga bi mengetahui bahwa dia mempraktikkan teknik terlarang ini, dan bahkan mungkin itu adalah strategi pejabat senior keluarga bi. Lati seni terlarang, lalu kenapa? Lagi pula kalian semua akan mati, dan orang mati tidak akan menceritakan rahasia. Bi Ying Sui mencibir. Dia membentuk segel dengan tangannya, dan kekuatan darahnya meledak. Ruang di belakangnya terdistorsi, dan makhluk jahat yang tingginya lebih dari sepuluh kaki dan memegang pedang berdarah keluar. Ledakan. Ledakan. Bita dan Bi Yong juga memanggil roh jahat mereka sendiri, yaitu kera raksasa dan naga jahat. Bunuh Longchen dulu. Bi Ying Sui berteriak dan menjadi orang pertama yang membunuh Longchen. Saat dia mengambil tindakan, roh jahat di sampingnya bergoyang dan lebih cepat darinya. Memegang pedang berdarah, dia sudah bergegas ke Longchen dan menyerang dengan pedangnya. Dia menebas dengan Longchen. Pisau ini mengandung kekuatan jahat yang menakutkan, kekosongannya terkoyak, dan ledakan sonic yang menusuk telinga bergema di seluruh tempat. Saat makhluk jahat itu ditebang dengan satu pedang, sosok Bi Ying Sui melintas dan menghilang, dan kemudian muncul dengan aneh di belakang Longchen. Pedang tajam di tangannya seperti ular berbisa yang melontarkan pesan, menusuk punggung Longchen. Satu demi satu, satu dalam kegelapan, satu dalam kegelapan, dia bekerja sama dengan sangat terampil dengan makhluk jahat itu. Jelas sekali bahwa mereka telah melalui pertemuan yang tak terhitung jumlahnya sebelum mereka memiliki pemahaman yang diam-diam. Kematian. Melihat Longchen belum bereaksi, senyuman ganas muncul di wajah Bi Ying Sui. Saat ini, sudah terlambat untuk menghindar atau menolak. Panggilan. Pedang tajam dan pisau panjang menebas kehampaan. Melihat Longchen ditebas, Bi Ying Sui terkejut saat mengetahui bahwa apa yang dia tebas hanyalah bayangan. Tidak baik. Ekspresi Bi Ying Sui berubah drastis. Hati-hati. Saat ini, teriakan Bi Tian Xing mencapai telinganya. Berdengung. Tiba-tiba, Bi Ying Sui melihat sosok Longchen dari sudut pandang roh jahat. Gelombang roh jahat itu menikam Longchen langsung ke arahnya. Saat roh jahat itu mengambil tindakan, sudut pandangnya sedikit berubah, dan Bi Ying Sui melihatnya dari belakang, dengan Longchen berdiri di belakangnya. Bi Ying Sui merasa ngeri, dan tanpa berpikir panjang, dia menusuk punggungnya dengan pedang tajam di tangannya, dan pada saat yang sama, dia bergegas ke depan. Panggilan. Namun, saat dia bergerak, lehernya tiba-tiba menegang, dan sebuah tangan besar meraih lehernya dari belakang dan mengangkatnya. Uff. Bi Ying Sui tiba-tiba merasakan sakit yang menusuk di dadanya, dan sebilah pisau besar menusuk dadanya. Saat itu, seluruh penonton kaget. Anehnya, Longchen menghindari serangan gabungan Bi Ying Sui dan roh jahat, dan bahkan menggunakan Bi Ying Sui sebagai perisai. Bi Ying Sui memandang pedang di dadanya dengan ngeri. Dia melihat wajah dingin roh ganas itu, dan dari matanya, dia melihat niat membunuh yang mengerikan. Tidak. Bi Ying Sui berteriak ngeri, dan pedang roh jahat itu bergetar hebat, dan kekuatan dahsyat meletus. Uff. Tubuh Bi Ying Sui langsung berubah menjadi bubuk. Roh jahat itu kejam. Mereka biasanya diperbudak dan ditahan. Mereka selalu ingin membunuh tuannya dan bebas. Sekarang setelah akhirnya mendapat kesempatan, tentu saja ia tidak akan melepaskannya. Setelah membunuh Bi Ying Sui, ia kehilangan kendali dan mengeluarkan suara gemuruh yang menggelegar. Gemuruh. Mengikuti aura kekerasannya, tidak ada yang bisa menahannya lagi. Darah tak berujung meletus, dan auranya meningkat puluhan kali lipat dalam sekecap. Sialan manusia, beraninya kamu memperbudaku. Aku akan mengirim kalian semua ke neraka hari ini. Suara ganas dari roh jahat bergema di seluruh medan perang. 5.790 Roh pembunuh di sekitar roh jahat tidak ada habisnya. Itu adalah eksistensi dengan asal-usul yang sangat menakutkan. Ia jatuh di era kekacauan, namun hantunya masih tetap ada di dunia. Kemudian, ia dibesarkan di penangkaran oleh Bi Ying Sui dan diberi makan dengan darah ungu. Jiwanya secara bertahap disempurnakan dan kesadarannya bangkit. Namun, hal itu ditekan oleh kontrak Bi Ying Sui dan hanya bisa menyerah. Kali ini, ia akhirnya memanfaatkan kesempatan itu dan membunuh Bi Ying Sui. Pengekangan jiwa sepenuhnya dilepaskan, dan tekanan kekerasan memenuhi langit. Terima kasih telah membantuku membunuh orang itu. Untuk mengungkapkan rasa terima kasihku, aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Roh jahat itu dikelilingi oleh energi hitam. Dia memegang pisau besar dan menebas longchen. Angin kencang yang menempel pada pisau ini membuat dunia bergetar, dan tekanannya puluhan kali lebih kuat dari pukulan Pita. Saat ini, Pita dan yang lainnya begitu ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat. Roh jahat itu lepas kendali dan pasti akan menemukan klan darah ungu. Pada saat itu, semua orang akan mengetahui metode rahasia yang mereka praktikkan. Ledakan. Terjadi ledakan, dan kepalan tangan yang ditutupi sisik naga ungu menghantam pisau besar itu dengan keras. Yang mengejutkan semua orang adalah pedang lebar yang menakutkan itu meledak oleh pukulan longchen. Puing-puing yang tak ada habisnya menembus kehampaan dan menembus lubang besar yang tak terhitung jumlahnya. Murid roh jahat itu tiba-tiba menyusut. Ia tidak menyangka umat manusia di depannya begitu kuat. Kekal, biarkan aku mencoba. Longchen menghancurkan pisau panjang itu dengan satu pukulan, dan mengarahkan tangannya yang lain ke roh jahat itu. Angka, 10, yang menyala muncul di telapak tangannya. Segel darah kaisar, salib menghancurkan Tuhan. Longchen berteriak keras dan menamparnya dengan telapak tangan. Yang mengejutkan semua orang adalah roh jahat yang menakutkan itu bahkan tidak memiliki keberanian untuk melawan di depan telapak tangan longchen, dan tubuhnya tampak menegang. Ledakan. Longchen menamparkan tubuhnya, dan tubuhnya meledak, dan bubuk berdarah mewarnai langit menjadi merah. Panggilan. Setelah bubuk berwarna darah meledak, sepertinya ingin menyatu dengan kehampaan, tapi tiba-tiba, api ungu muncul di atas bubuk berwarna darah. Ci-ci-ci. Ada suara mendesis aneh di kehampaan, dan sepertinya ratapan putus asa dari roh jahat masih terdengar samar-samar. Akhirnya, apinya lenyap, dan gejolak roh jahat juga lenyap. Roh kepahlawanan yang selamat dari era kekacauan ini akhirnya mati di bawah segel darah kaisar Longchen, dan tubuh serta jiwanya hancur. Berdengung. Longchen membunuh roh jahat itu dengan satu telapak tangan, lalu tiba-tiba mengangkat tangannya dan mengarahkannya ke Biyong yang paling dekat dengannya. Dihadapkan pada telapak tangan Longchen, dia dan pembunuhnya tiba-tiba merasakan getaran di jiwa mereka, dan melarikan diri tanpa berpikir. Panggilan. Tiba-tiba, tangan besar Longchen tiba-tiba menggenggam, dan kekosongan tempat Biyong tiba-tiba runtuh, dan cakar naga yang tak terlihat-terlihat samar-samar muncul, meraih dia dan roh jahat di tangannya. Jangan. Biyong berteriak ngeri. Dia berjuang mati-matian, tapi dia hanya bisa tak berdaya terbungkus oleh cakar naga, dan dunia menjadi gelap dalam sekejap. Uff. Suara teredam terdengar dari cakar naga. Darah berceceran di sela-sela jari cakar naga. Nafas Biyong langsung hilang. Cakar ini tidak hanya meremukkan tubuh fisiknya, tapi juga meremukkan jiwanya. Ya Tuhan, hancurkan roh jahat itu bersama-sama. Ayah benar, gerakan yang tidak terlalu mewah dan hal-hal yang lebih praktis yang dapat membunuh lawan secara langsung adalah cara yang harus dilakukan. Cakar Yunlong yang ditingkatkan ini, tingkat kematiannya telah meningkat lebih dari beberapa kali lipat. Longchen merentangkan tangannya yang besar, cakar naganya menghilang, dan pusaran air setinggi 100 kaki tercipta di tempat Biyong berada. Ini adalah pertama kalinya Longchen menggunakan versi perbaikan dari cakar persembahan Yunlong setelah diinstruksikan oleh Long Santian. Tidak perlu membentuk segel, mengatakan kebenaran, atau mengerahkan kekuatan langit dan bumi. Langsung gunakan kekuatan darah naga untuk memeras kekosongan. Selama berada dalam ranah darah naga, dunia akan lahir dan segala sesuatu akan dihancurkan dengan satu pikiran. Baru saja, empat orang bergegas menuju Longchen pada saat bersamaan. Bi Ying Sui adalah orang pertama yang membunuhnya, dan Bi Yong mengikutinya dari dekat. Ketika Longchen membunuh roh jahat itu, dia kebetulan menginjakan setengah kakinya ke dalam darah naga Longchen. Alam, tapi dia tidak menyadarinya, dia telah memasuki gerbang neraka. Longchen membunuh Bi Ying Sui, Si Ling dan Bi Yong secara berurutan, hanya dalam sekejap mata. Semuanya terjadi begitu cepat sehingga tidak ada yang punya waktu untuk bereaksi. Bita dan Bi Tian Xing masih melaju menuju Longchen saat ini. Saat ini, wajah mereka sangat ketakutan hingga berubah bentuk. Mereka buru-buru berhenti, berbalik dan lari. Namun, mereka melarikan diri dengan cepat, tetapi Longchen tidak mengejar mereka. Longchen memegang pedang panjang di tangannya dan tubuhnya sedikit membungkuk. Tersedak. Suara oman naga terdengar keras, dan energi pedang ungu melesat melintasi medan perang, terbang mendekati kepala Luo Yan Feng dan yang lainnya. Luo Yan Feng dan yang lainnya tiba-tiba merasa tercekik, dan tekanan mengerikan hampir mencekik tubuh mereka. Tulang-tulangnya hancur. Engah kepulan-kepulan. Energi pedang menebas kehampaan, tempat iblis kuat yang tak terhitung jumlahnya bersembunyi, dan dipotong menjadi kabut darah oleh pedang Longchen. Ternyata aura kuat yang dikeluarkan dalam pertempuran di sini menarik semua iblis kuat di sekitarnya. Longchen tidak ingin membeberkan situasi di sini, jadi dia langsung membunuh mereka untuk menghindari bocornya berita. Pedang itu mengejutkan dunia dan benar-benar menghancurkan kepercayaan para murid keluar Gabi. Mereka melihat Bita dan Bityan Sing melarikan diri, dan murid lainnya juga melarikan diri ketika mereka melihat situasinya tidak baik. Pada awalnya, untuk melatih murid klan Dara Ungu, mereka tidak diizinkan berteleportasi di medan perang. Ini untuk membunuh mereka agar mereka lebih kuat. Sekarang, saat mereka melarikan diri, punggung mereka diserahkan kepada murid-murid keluarga Luo. Para murid keluarga Luo sudah bermata merah dan segera bergegas membunuh sebanyak yang mereka bisa berdengung. Tiba-tiba kehampaan bergetar, dan aura Kaisar Ilahi Mahkota Ungu muncul, tampaknya diteleportasi oleh Biklan yang lebih tua dan kuat. Uff! Namun, sebelum orang itu muncul, Long Chen sudah mengangkat pedangnya dan bersiap. Ketika ruang itu masih terdistorsi, Long Chen menebasnya dengan pedang. Sesosok tubuh dipotong-potong oleh pedang dan langsung ditelan oleh ruang yang terdistorsi. Bahkan tidak ada kesempatan untuk muncul. Gelombang Long Chen memegang pedang panjang dan menatap dengan dingin ke dalam kehampaan. Benar saja, dia menangkap fluktuasi dalam kehampaan lagi, dan pada saat yang sama merasakan aura keluar Gabi. Cii! Long Chen menebas dengan pedang lain, dan kekosongannya terbelah. Ceritan menyakitkan datang dari ruang yang berputar, dan kemudian terdengar suara tubuh yang dihancurkan oleh bilah ruang. Tetua keluarga Gabi lainnya meninggal. Mayat! Long Chen berturut-turut membunuh dua tetua keluarga Gabi yang datang membantu, dan kemudian tidak ada suara lagi. Long Chen tahu bahwa hanya ada dua orang dari keluarga Gabi yang bertugas di medan perang dan mengetahuinya. Long Chen melihat kembali ke medan perang. Saat ini, sebagian besar murid keluarga Gabi telah meninggal, dan hanya sebagian kecil yang melarikan diri. Dan murid keluarga Luo mengalami pertempuran ini dan lebih dari seribu orang tewas. Meskipun mereka dianggap sebagai kemenangan total saat ini, mata Luo Yanfeng dan yang lainnya penuh dengan kebencian dan rasa sakit, dan tidak ada jejak kemenangan yang terlihat. Suka cita! Long Chen, kita, Puow! Luo Yanfeng dan yang lainnya mendatangi Long Chen dengan air mata berlinang, dan Luo Ying bahkan mulai menangis sedih. Jika mereka mati di medan perang dan di tangan iblis, mereka akan mati tanpa penyesalan. Namun, begitu banyak orang baik dari keluarga Luo yang mati di tangan klan mereka sendiri. Terlalu menyakitkan bagi mereka untuk mati. Mereka awalnya adalah saudara dan saudari yang sangat baik, dengan hubungan yang harmonis satu sama lain. Setelah mengalami begitu banyak pertempuran berdarah di medan perang, mereka menjalin persahabatan yang bagaikan baja. Sekarang melihat mereka mati secara tragis di tangan keluarga Bi, mereka merasa sangat senang. Kebencian! Saudari Ying, berhentilah menangis, maafkan aku. Melihat Luo Ying menangis, Luo Jiang tersedak dan memberi nasihat. Ayo kembali ke klan Darah Ungu, dan kita akan membiarkan keluarga Bi juga berduka. Long Chen tampak muram, melambaikan tangannya, dan memimpin murid-murid keluarga Luo untuk menyerang klan Zixue dengan momentum yang besar.